Al-Fatihah Demi sebuah perjuangan dan dakwah Kami tim Pahrazad Dain Cilik Memohon untuk sudi kiranya Subscribe dan like pada channel Youtube Pahrazad Dain Cilik Saudara klik subscribe Maka nafas dakwah dan semangatnya akan semakin oke Saudara klik like Maka perjuangan dakwah akan semakin baik Insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wabillah waminallah Wa ilallah wa alallah wa billah Wa la hawla walakum wa ta'illah billah Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi wa mawala Sahabat Pahrazad Dain Cilik Mudah-mudahan silaturahim melalui media Dipandang saya kugusti Allah subhanahu wa ta'ala Dina saat anu ayuna insyaallah Urang nyoba membuka sebuah hadis Nabi Muhammad SAW Anu mana hadis ia mengrupakan jawaban Ina pertanyaan anu selalu menggelitik dinamana Urang sadaya na Ayah jalma anu sok bertanya Naon sababna Urang teh ari iman mah iman Percaya mah percaya ka Allah Ngan ternyata iman anu dikekewuku urang salira iya Can ngajirim dina jasad jengroh urang Can ngabungkelek dina jiwa jengraga urang Sehingga bisa dirasakan hiji katenangan Kapangi hiji katumaninahan Anu ayah nalika urang aku iman Mengklaim diri percaya ka Allah Tapi hirup masih keneh didominasi kurasa hari wang Didominasi kurasa honce wang Ketanggung-kanggung kadang-kadang Langganan oge urang jeng resah gundah dan gulana Dina salah sawyus hadis kan jengroh sulullah Sallallahu alaihi wasalam netelakin Salasun mankunna Tihi wajadabihinna halawatal iman Ayatilu perkara Anu lamunmah Urang ayadina etatilu perkara Maka Urang bakal bisa ngarasakin Kana amis naiman Jalma anu ngamiliki tilu perkara lah Anu bakal ngarasakin iman Jalma anu bisa ngamalkin anu tilu perkara iu Anu bakal bisa mangihan maslahat naiman Lir ibarat madu Ngabogaan rasa asal amis Jeng bakal tetep karasa amis Nalika anu ngasaan Kana etamadute jalma anu sehat Sabalikna madu anu asal na Bogarasa amis Ngurangan rasa amis na Bahkan robah jadi pahit Dina nalika etamadu Di asaan Kujalma anu kereta sehat Maksadna Ewe masalah jeng imana Te ayam masalah jeng iman Nujadi masalah Kualitas diri urang Kualitas raga Jeng jiwa urang Anu can bisa ngahiji Ngajang ngelet Dina pribadi Anu mu'min sajati Sehingga urang coba membuka Naonwai anu tilu perkara Anu bisa ngajadikan urang Bisa ngarasakin Kana amis na iman Anu kahiji Man kanallahu warasuluhu Ahabba ilaihi mimma siwahuma Jalma anu ges Bisa ngajadikan Allah jeng rasulna Sebagai sesuatu anu lewi Dipika cinta Daripada perkara anu sejenan Jalma anu bisa ngajadikan Jeng nempatkan Darajat cinta naka Allah Darajat cinta naka kanjeng rasul Dinamartabat anu pangluhurnan Te ayah perkara anu bisa ngelih Kacintaan diri naka gusti Allah Dina nalika terjadi Dua perkara anu sarwa Padak-padak dipika reset Sarwa padak-padak dipika hayang Maka tetap Allah jeng rasulna Nyicingan darajat anu pangluhurnan Iyepisan anu bakal ngajadikan modal awal Hiji jalma anu iman ke Allah Bakal lewi milih parentahan Allah Ngalahirkan jeng memperjuangkan ridho Allah Lewih milih taat ke Allah Lewih milih berjuang menuju Allah Sebab Dina posisi Allah dijadikan Sebagai anu paling dipika cinta Mi cinta ka Allah Dina darajat anu pangluhurnan Minimalna bakal ngejadikan Orang terbiasa Diajar mondasian awak Ngamiliki sifat khusnudon Atanapi saya sangki Kagusti Allah Subhanahu wa ta'ala Dina khusnudon iyalah Mual ayah hijib Bentuk ka jadian Anu disikapi Ku gundah gulana Ku resah jeng gelisah Sebagai contoh Nabi yuna ayub alaihi salam Dipaparin musibah kubusti Allah Di awal hilang hartana Dilanjutkan kungantunkan pala putrana Dina musibah anu terakhir Seluruh tubuhna dipaparin hiji panjawat Tapi hal etak Ntengakibatkan runtag Ejeng lungsurna Ka imanan nabi yuna ayub alaihi salam Non masalahna Nu jadi masalah Kecintaan ayub Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Melebihi kecintaan Terhadap dirinya sendiri Sehingga Husnudon Dina tiap balai Anu diberikan ku Allah Selalu berbaik sangka Tina segala perkara Anu dipaparin Ku Allah Etalah Anu ngekibatkan Kurang bisa ngerasakan Kana amisna iman Minimalna Hirup bakal panggih Ejeng Tumaninah Hirup bakal panggih Ejeng Merenah Anu kedua Jalma anu iman Anu bakal ngerasakin Kana amisna iman Nyaita Jalma anu Wa ayyuhibbal mar'a Li'akhihi Ma la yuhibbuhu Illa lillah Jalma anu Mika cinta Kasasama Kamahluk Allah Kapa pada Jalma Tetap Anu jadi Konci dasarna Didasarken Karna Allah Subhanahu wa ta'ala Hal Hal iupisan Anu bakal mere Hiji Dasar Kakuatan Dimana Nalika Allah Ngagubragen Hiji Murangkali Nyandak Status Nyah Kanu jadi Kolot Kolot Nyah Kanu jadi Budak Wajar Eta anugrah Anu dipaparin Kenyarengan Kana fitrah Salajeng Salaki Nyah Kapamajikan Pamajikan Cinta Kanu jadi Salaki Tatangga Dedeh Kapapada Tatangga Wajar Itu adalah Anugrah Anu dipaparin Ken Marangan Fitrah Anu dipaparin Ken Allah Subhanahu wa ta'ala Ngan Ketika Anaknya Kanu jadi Indum Kolot Nyah Kanu jadi Budak Pamajikan Cinta Kanu jadi Salaki Tatangga Dedeh Jeng Pada Tatangga Nah Nujadi Dasar Awal Anu dijadikan Patokan Nah Dasarna Karna Allah Cintaka Pada Makhluk Allah Di Dasaranku Karna Allah Iyepisan Anu Bakal Ngejadikan Salamat Nah Hijijal Ma Tina Tetap Ngejadikan Hubungan Jeng Pada Manusah Mual Lepas Tina Silih Nasehatan Sabab Kak Cinta Tedidasarkan Karna Harta Kak Cinta Tedidasarkan Karna Jabatan Kak Cinta Tedidasarkan Karna Pangaruh Ketika Allah Nujadikan Dasarna Saat Salahnya Dinasehatan Saat Benernya Dituturkan Saat Kurang Tepatnya Dilelem Pang Iyepisan Hiji Gambaran Nalika Hiji Jalma Bisa Mika Cinta Kap Pada Dulurna Kalawan Dasar Karna Allah Anu Dijaminku Kan Jeng Rasul Kasub Salah Sa Hiji Golongan Anu Bakal Menang Iyuh Iyuh Na'aras Anu Katilu Jalma Anu Bakal Ngarasaken Kana Amis Na'iman Nyaita Jalma Anu Wa'ayyak Rohal Kupro Mika Ijid Kana Kakapiran Dina Sangges Ku Allah Dipaparin Hidayah Cicing Dina Iman Ijidna Kana Kakapiran Seperti Ijidna Kana Dialungken Kana Naraka Iyuh Mengrupaken Hiji Gambaran Bahwa Iman Adalah Sebuah Anugrah Iman Disarenganku Hidayah Sinarang Tau Pek Tegusti Allah Sehingga Daripada Nyokloken Iman Ulang Tiba Dekana Kakapiran Kerjalma Anu Hayyak Ngarasaken Manis Na'iman Jeng Bakalka Rasa Amis Na'iman Bakal Mempertahankan Iman Milih Iman Ninggalkan Kakir Bahkan Membenci Kana Datang Sipat Sipat Kakapiran Jadi Permasalahan Piru Iyelah Permasalahan Anu Jadi PR Kang Urang Sidayah Nah Manakala Urang Aku Iman Ke Allah Ngantungan Ninah Cangkapi Milik Urang Iman Kakak Jeng Rasul Masih Keneh Dilimpu Dan Kurasa Hariwang Jeng Hance Mangga Urang Sasarangan Kerningkat Sangkan Iman Urang Ngarasa Manfaat Sangkan Urang Bisa Ngarasaken Manis Na'iman Jeng Amis Na'iman Melebihi Cinta Urang Kasalian Allah Cintai Rasulullah Melebihi Cinta Urang Kasalian Ti Rasulullah Anu Kadua Cintai Papada Mahluk Allah Di Dasaran Ku Karna Allah Pemaulah Nga Dasaran Karna Hartana Pemaulah Nga Dasaran Karna Pangaruh Pemaulah Nga Dasaran Karna Jabatan Sabab Etalah Anu Bakal Nga Ibatkan Kurang Kena Karna Sipat Putus Asah Bahkan Karna Sipat Kecewa Saat Urang Nga Gantungken Ka Dulur Nga Gantungken Harapan Kata Tangga Nga Gantungken Harapan Kajal Lemah Pedah Jabatan Nga Pedah Hartana Pedah Pangaruh Nga Maka Saat Itulah Awal Kekecewaan Urang Anu Bakal Karasa Anu Katilu Pertahankan Iman Sabab Iman Adalah Anugrah Iman Adalah Petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cek Paribasana Lewih Milih Paragat Nyawa Tidimang Tidimang Ulang Kul Balik Dek Kana Kekafiran Mungkin Etak Anut Tiasa Didugikin Mudah Mudah Ageng Manfaat Nak Kango Ulang Sadayana Wabil Khusus Kango Sadayana Sahabat Pahra Zad Tidimang Kalayan Ditutup Rabbana Atina Fidun Ya Hasanah Wa Fil Akhirati Hasanah Tawwakina Azabannan Adanallah Wa Iyakum Ajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iyakum Iyakum Woah Iyakum Iyakum